Intro Bikin kualifikasi zona Asia semakin memanas Sesama negara Arab tapi malah ngomong gini soal Bahrain yang tidak ingin bermain tandang ke Indonesia Keputusan kontroversial Bahrain yang menolak untuk memainkan laga tandang melawan tim nasi Indonesia Dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Telah menuai kritik tajam bahkan dari negara-negara tetangga di kawasan Jazirah Yaitu Arab, Palestina, Irak, Kuwait, dan Jordania Sebagai sesama negara Jazirah, Palestina dan Arab Saudi dikabarkan merasa malu dan kecewa Atas sikap Bahrain yang dinilai tidak sportif Serta mencederai semangat fair play di dunia sepak bola Bahrain yang mengajukan permintaan resmi kepada FIFA dan AFC Agar laga laga kedua melawan Indonesia tidak digelar di Jakarta Dengan alasan keamanan Menurutnya itu sangat memalukan Dimana sudah diketahui pasti bahwa regulasi FIFA untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Sudah jelas Yaitu bermain kandang dan tandang Jelas, keputusan ini menuai kecaman tidak hanya dari masyarakat Indonesia Tetapi juga dari negara tetangga di kawasan Jazirah Beberapa pihak menganggap alasan yang diajukan Bahrain Hanya untuk menghindari tekanan bermain di kandang lawan yang terkenal, antusias, dan penuh semangat Menurut mereka, setiap tim yang ingin bersaing di kancah internasional Harus siap menerima semua tantangan Termasuk bermain tandang sesuai dengan aturan yang berlaku Tindakan Bahrain ini tidak hanya merusak reputasi mereka sendiri Tapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap citra sepak bola di kawasan Jazirah Arab Sepak bola adalah olahraga yang menyatukan, bukan memecah belah dan semangat fair play Keputusan Bahrain sangat memalukan bagi kami Ucap Presiden Federasi Sepak Bola Irak, IFA, Adnan Dirjal Tak hanya itu, Presiden Asosiasi Sepak Bola Palestina BFA Jibril Rajob Juga menyatakan keputusan dari BFA Bahrain mencerminkan lemahnya sepak bola di kawasan Asia Khususnya Jazirah Arab Saya menganggap Bahrain itu takut kalah di kandang Indonesia Tapi itu hanya akal-akalan Bahrain dengan alasan keamanan Ini sangat konyol menurut saya Tambah Presiden Asosiasi Sepak Bola Palestina BFA Jibril Rajob Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!